Jadi sepertilah gimana caranya push rank dengan sangat gampang di meta sekarang, kalian bisa lihat sendiri bener-bener 2 hari doang, gue bener-bener dijamin guys ya, kalian pake kombo dan komender ini, 2 hari doang dari epic ke mythic pasti bisa guys ya, jadi kalian langsung aja coba ini bener-bener kombo terkuat dan komender terbaik di meta sekarang guys ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube gue guys ya, nah di video kali ini gue bakal kasih tau gimana caranya push rank ke mythic dengan sangat gampang di magic chase yang sekarang dalam waktu 2 hari doang guys ya, nah jadi di video kali ini gue bakal kasih tau tutorialnya secara step by step, secara jelas. Dan pastinya dengan kombo yang paling kuat di meta sekarang guys ya, nah di awal ini kalian yang pertama yang harus diambil adalah kagura, kenapa kagura nanti akan gue jelaskan, kalau misalnya kalian tidak mendapatkan kagura kalian bisa ambil ke arah selena guys ya, yang penting ada magi ini ya, supaya kita bisa menembak magic crystal magi ini dengan lebih gampang nanti. Nah karena kita dapet kagura di awal, jadi kita langsung masuk aja, ada alpha disitu bagus, kemudian untuk posisi, nah ini penting guys ya, untuk posisi kita lihat dulu lawannya main komender, nah karena disitu ada 1-1 skill 1, jangan taruh hero kalian itu di kanan, nah jangan kayak gini, taruhnya itu di kiri guys ya, supaya yang ditembak 1-1nya itu adalah si alpha nya duluan, jangan langsung kagurannya kena tembak gitu, jangan guys ya. Nah kalau misalnya ada link skill 1, atau istilahnya link panggung-panggung itu, lo harus tabrak posisi, misalnya linknya disitu loh, panggungnya, tabrak aja, kalau misalnya panggungnya disitu, nah berarti kita main ke sebelah kanan guys ya. Oke untuk di awal kita lihat, nah dari spell ini cukup penting ya, menurut gue, kita itu di meta sekarang ambilnya retry guys, karena di kombo ini, itu core nya banyak sekali, bukan cuma 1, bukan cuma 2, itu bisa bahkan 3-4 hero guys ya, nah jadi di awal, kita setupnya akan memasukkan dulu, Mystic nya, kemudian, apa namanya, gulungannya ini, scrollnya, akan kita masukkan kepada kagura, dan jangan lupa untuk Angela skill 2 nya, kita masukkan ke dia, oh iya gue lupa jelaskan, fungsi dari Angela skill 2 ini apa bang? Nah fungsi dari Angela skill 2 ini adalah, ketika lawan itu membunuh hero selain kagura, atau selain yang kita kasih stack, ini kalau misalnya kita kasih stack, kita kasih efek Angela skill 2 nya itu ada ungu-ungunya guys ya, ketika lawan yang ngekill, selain yang ada ungu-ungunya ini, maka mereka akan terkena stun, selama 2 detik, dan juga tidak bisa memperoleh mana, nah komender ini bagusnya, melawan apa bang? Komender ini bagusnya melawan, yang Yuki 3, Yuki 3, disini gak ada, tadi yang di band itu Austus sama Vale, tapi menurut gue, Yuki 3 akan sangat ter counter dengan komender ini guys ya, nanti kita akan jelaskan lebih jauh, nah sebelum creep round ini, eh sebelum pengambilan Magic Crystal, harus ingat ya, Kita itu harus tembak Magic Crystal Mage nya, jadi ininya kita lepas, ininya kita masuk, supaya Mage nya aktif, dan Magic Crystal nya nanti sudah pasti Mage, kita gak mau yang lain, gak mau Astro, gak mau Elementalis, kita gak mau Mystic, maunya Mage doang ya, karena di kombo ini kita bermain ke arah Hyper, Lunox Mage bisa, Gord Mage juga bisa, Kemudian Hyper Kagura juga bagus, itemnya kita kasih Valentina, Aurora, jadi itu yang gue bilang, kombo ini sangat banyak sekali, hero Hyper yang bisa digunakan ya guys ya, nah disini seharusnya kita belum bisa menang, karena kita, ya kombo nya, kita matikan Mystic nya disitu, jadi, untuk Bennett sebetulnya kita gak perlu sih, karena kita maunya ke arah Popol guys ya, jadi kombo yang di awal perlu kalian aktifkan, itu Han cukup, Ini bentar, ini kita naik dulu, itu gak perlu, kita ambil Mage nya, oke kita gak mau yang lain, kemudian ini, kita bisa kasih ke Kaja dulu, ini kalian ikutin aja guys ya, nah disitu ada Astro nya, tapi kita belum bisa pake guys, jadi kita akan seperti ini dulu, tetap melindungi Kagura yang di tengah, nah, kan tadi gue bilang Angela Skill 2 ini kita kasih kepada hero yang paling bisa bertahan, which is disini, atau hero Hyper kita adalah Kagura guys ya, nah, ketika misalnya dia pake Mia gitu kan, dia ngelast hit Alpha gue, jadi Alpha gue mati, dibunuh oleh si Mia, maka si Mia itu akan terkena stun selama 2 detik, dan tidak bisa memperoleh mana, tetapi, ketika hero yang memegang efeknya ini mati, misalnya Kagura ini mati yang ini, maka efek Angela Skill 2 kita pun akan padam, atau tidak bisa berfungsi lagi, maka dari itu kita sangat penting untuk melindungi hero yang ada ungu-ungunya ini, nah kita taruh di tengah aja guys ya, lihat, ini kita contohkan ya, misalnya, siapa yang ngekill? Oke, si Estes ngekill, dia ngekill hero gue yang lain tuh, dia ngekill lagi, kena stun, gak bisa regen mana, itu dia ya, jadi kalau misalnya musuh yang gak ada Purify, itu akan sangat, ini pasti emosi guys ya, apa ini hero gue gak gerak gitu kan, itulah fungsi dari Angela Skill 2, nah, sebetulnya efek stunnya itu gak terpenting guys ya, yang paling dipentingkan itu, adalah efek tidak bisa memperoleh mana-nya, Nanti kita kasih lihat ya, ini enak banget kalau lawan Lancelot guys, untuk item, apapun bebas, mau ada Winter boleh, tapi udah pasti diambil, Sayap boleh, ya ini pun oke lah ya, ini gak jelek-jelek banget, kita gak terlalu butuh item lah disini, oke, mungkin Blade Armor akan kita gas, ini bisa kita kasih kepada Kagura juga guys ya, nah jadi, kalau kalian suruh gue mengurutkan, gue akan bilang ini combo paling kuat dan paling konsisten di meta sekarang guys, ini bener-bener top 1, top 1 guys ya, nah, kalau ini, ini, gue rasa, kita akan sedikit membuang Alphanya, kemudian akan membeli Selena, masuk ke dia, Blade Armor akan masuk, nah ini rasanya, Kagura-nya udah oke lah ya, gak mungkin cepat mati lah dengan ada yang Blade Armor, oke, kita lihat dulu lawannya ini, ada Link 2, nah ini penting ya, supaya, oh kalau ada Link 2 kita begini aja tuh, nah, biar dia yang masuk nanti jadi, ee, clone-nya juga, jadi clone Mystic-nya, nah ini gue mau jelaskan ya, kenapa gue bilang combo ini paling OP, paling kuat, paling konsisten di meta sekarang, karena ini dari early game, sampai late game tuh sangat stabil bang, combo apa bang yang paling OP di early game, gue akan jawab Mystic Magi guys, ya kenapa? karena ketika kalian pake Mystic Magi ini, sebetulnya kalian gak pake 5 hero doang guys nih, ini kena stun tadi dia kan, gak bisa regen mana, kena surprise juga, jadi combo ini serba lengkap nah, kalian tuh bukan cuma pake 5 hero guys, kalian tuh kalau ada Mystic, kalian tuh pakai 8 hero cuy, kenapa bisa begitu bang? ini, kalau misalnya Mystic-nya mati, dia akan berubah menjadi Kagura, anjir, dia akan berubah menjadi Kagura dan juga, dia langsung ulti, jadi ya bisa dibilang, lu setelah mati alfanya, berubah jadi Kagura, ulti lagi tuh, ibarat ada 2 hero guys ya dalam 1 hero ini, ada 2, jadi kalian paham lah ya, apa yang gue maksud nah, kalau sudah seperti ini, kita tengok dulu blessingnya harusnya tadi udah ada yang dapet blessing, jadi, ini bisa kita gas sih Mage, itu akan kita pakai, kemudian Odetnya bintang 2 juga wah, ini cukup hoki guys ya, gue gak expect dapet begini, jujur gue gak expect dapet begini tapi kalau kalian gak asal hoki, gue juga gak apa-apa gue sudah berkali-kali buktikan di live streaming gue mau main apes apapun, hero masih rata bintang 1, itu masih tetap OP banget kalian hanya butuh, naik slot 8 dengan cepat naik slot 7 oke lah, naik slot 7 dengan cepat jangan pernah ngeroll di awal gini ya, ini kan hoki nih, dapet Kagura bintang 2 lu kalau pun gak dapet, jangan ngeroll pakai aja yang seadanya, lu pakai Kagura, pakai Vale, Estes pakai aja seadanya naik slot 7, pastinya nabung di gold 20, naik slot 7 baru ngeroll cari mungkin Kagura bintang 2 setelah dapet Kagura bintang 2, naik ke slot 8 cari Lunox dan juga Gord, itu guys ya jadi kalian catat aja kita lihat disini ini gak bagus ini juga gak bagus, karena kita sesuai dengan yang gue bilang, gue pengen agresif naik slot attack speed gak main ini bau-bau jelek semua sih nah, kan udah fix banget jelek semuanya ya, jadi gue akan mengambil mirror aja lah ini akan sangat bagus, kalau ada Gord bisa langsung kita gas nanti gak ada masalah ya oke, untuk blessing nah, untuk blessing sendiri, kita disini bermain kombo sesuai dengan blessing yang kita dapatkan mau itu karena blessing magi boleh blessing elementalis juga oke blessing astro oke jadi kita sesuaikan aja sama yang kita dapat guys ya untuk runenya tadi yang paling bagus itu adalah astro glow astro glow itu yang, kalau kalian gak tau, itu yang misalnya hero astro yang lain mendapatkan efek itu pemilik magic crystalnya juga dapat efek jadi ada dua astro dalam satu game guys ya nah, 6 AG kita gas lihat, ini hero nya ya cukup oke lah ya gak terlalu susah untuk didapatkan jadi kita akan posisi seperti ini sudah bagus blood wings akan kita amankan blade armornya kita tukar dulu kita berikan kepada odetnya aja ya oke, ini kombonya udah sangat komplit 6 AG, 3 mystic udah cukup bagus lah, nah ini yang gue bilang ya lu pake kombo begini itu bukan cuma pake 6 hero lu tuh pake 9 hero guys anjir kok ada lupit dia dari mana itu, oh dari fate box tadi mungkin tapi, oh iya dari fate box itemnya cuma 1 nah ini ya oh dia dapat warriors blessing nah ini dia bisa kebal stone kita sih tapi dia ya mati juga sama kagura bitang 2 ya inilah sebetulnya beni skill 3 ini lumayan untung loh kalau ketemu banyak mystic karena meskipun kita menjadi clone must have bisa di copy guys cuma gak apa-apa bisa kita atasi nanti guys kajannya masih mau bitang 2 ajasnya mungkin akan gue buang dulu karena tidak dapat blessing kita pokoknya disini mengincar 1 blessing magi 1 blessing astro itu yang paling bagus guys ya tapi kalau gak ada ya juga gak apa-apa vale kita akan gas nah kita coba perhatikan dulu guys marksman astro kadia ini ada yang main zilong juga immortal itu pasti karina sylvana hyper guys sylvana hyper ini oke tars 2 ada yang main lancelok juga tapi tenang nah ini dia commander angel skill 2 ini sangat meng counter lancelok guys ya sumpah ini kalau lancelok dia gak ada purify ya nah untung dia ada guys kita lihat dia anjir begini oh apa dia runenya warriors blessing luda warriors blessing pakai purify bang ya nah gue akan bilang ya kita kan bilang dari sekarang guys kita kalau ketemu dia di late game kita pasti menang lihat aja nanti ya lancelok itu kelemahannya kalau gak kalau gak ngeskill lancelok itu kan dia mengandalkan skill jadi kalau dia gak bisa regen mana dia gak berguna gitu ya ini odet gue dapet sih oh gak dapet co tapi kagura gue dapet lihat seret ah enak ya ini pun kalau misalnya mati masih bisa ngeskill guys bagus lah kagura ini gak jelek paling yang ngeskill kagura gue ngeskill nah itulah jadi kita pakai 2 hero sekaligus disitu maksud gue ketika dia mati dia bisa ngeskill lagi kita langsung naik slot nih kalian lihat eh gue gak pernah ngeroll guys gue pisau pakai seada nih ada popol bagus kita bukin bisa pakai kemudian ini langsung jual lah alphanya ya kajah bitang 2 ya oke gak apa-apa masukkan aja selenanya tapi harusnya tadi alphanya gak usah dibuang sih mirrornya gak usah pakai dulu kita mau cari lunox sekarang ya kasih depan biar terlindungi disitu belum ketemu link skill tadi udah ketemu link skill 2 yang sylvana kan nah kita udah ketemu dia guys jadi begini aja posisinya ya oke ketemu jilong sudah all in di slot 6 ya sangat bagus gue heran guys orang-orang selalu all in di slot bawah itu tujuannya apa gitu gue gak tau ya sama sekali gue gak tau guys gak ngerti gue cara berpikir mereka apalagi lu pake ruby kayaknya di slot 7 baru banyak langsung hilang guys banyak yang bilang sekarang ruby bagus tapi gue gak ngeliat bagus sih karena ruby itu berkali-kali kalau di kondisi buy one itu tidak bisa menang lawan one-one susah lawan hayabusa susah lawan lunox sama gort juga susah jadi ruby hyper bukan yang paling bagus menurut gue yang terbaik masih tap gort makanya ini combo ini kita cari gort juga ya dan perlu kalian tau ini juga salah satu combo yang paling sering dipake oleh top global jadi kalian kalo cari top global itu rata-rata kalo gak main ada nanti gue bakal siar satu combo lagi itu mereka cuma pake dua kisah kombonya ya cuma pake magi mystic sama nanti ada satu lagi magi mysticnya itu mungkin magi mystic astro lah sama elementalis nah untuk itemnya cukup bersyukur mendapatkan valin blade ini salah satu item yang cukup ya bagus juga lah bisa dibilang ya kita lihat disini hero nya ada hana nah ini dia haya kita gak pake ya kita tidak pake haya karena haya busa ini kita tidak main ke arana mystic tapi dia bisa dipake kita gas dulu gak apa-apa kita gak cari blessing lagi nah ini perlu juga gue kisah tau ya kita masuk dia dulu dia aja lah kombo ini tidak sebetulnya tidak memerlukan blessing kenapa? ini misalnya ini gak ada blessing nih berarti kan 5 magi kita buang dia berarti cuma aktif 4 magi itu kita tinggal masukin lunox sama jaz doang itu sudah aktif kombo yang sangat sempurna yaitu 4 magi dengan 4 magi 3 astro kemudian 3 elementalis bisa gak ya? bentar-bentar 4 magi 3 astro ada 3 mystic juga 2 summoner mungkin elementalis nya bisa naik slot 9 baru aktif itu udah cukup sempurna dimana disitu kita sudah bisa menggunakan lunox hyper lunox hyper magi kaja cukup bitang 2 jangan pernah ngeroll karena nih karena gua sudah dapat kagura bitang 2 maka kita gak perlu ngeroll lagi seperti itu guys kita tinggal nabung pastikan nabung naik ke slot 8 baru kita ngeroll ya jadi kalian ikuti aja cara yang gua kasih tau ini gua berani jamin guys lu di mythic lu naik mythic 2 hari doang pasti pasti guys ya ini udah gua buktikan sendiri di kemana rank gua masih legend 3 legend 4 gitu kan gua di legend susah banget bikin konten selalu ketemu bot jadi gua langsung tancap ke mythic aja pake kombo ini guys ya vale gak pake immortal kita buang ya tuh jadi kita untuk blessing gak selalu hoki juga bisa aja gak sesuai kita buang ya valencina valencina belum ada glowing one belum bisa dipake guys ya kita liat dulu sudah bintang 3 lancelot di slot 6 cukup beruntung dia darah 26 tapi ini cukup oke sih blessing juga oh namastro nah ini ya kalo ketemu kita nanti gua bakal kasih liat guys 4 lancelot dia basil dapet oke tuh kalo tadi dia gak ada warrior's blessing wah dia pasti mau nangis nih dia ada purifynya ya jadi dia kebal CC tapi dia gak bisa regen mana dia bisa ulti karena ada stunnya nah seperti itu guys ya dia kalo gak ada stun gak mungkin bisa nge skill guys masih win streak 8 bonus win streak gua gak arti kenapa ya selalu bikin konten tuh selalu selalu hoki gitu makanya gua berakangan ini akan lebih sering untuk membuat konten terutama ya gua masih punya banyak combo buat kalian ini gua selalu bilang di video-video sebelumnya sering gua ungkapkan bahwa di meta sekarang gua punya 5 combo buat push rank kemarin gua sudah spill 1 yang layla skill 1 guardian WM kangkung yang kedua adalah ini angelus skill 2 mage hyper lunox hyper guard kemudian yang ketiga itu adalah yang zilong gua gak bilang ada 3 lagi pokoknya 3 akan gua bikin satu persatu guys tutorialnya ya ini gua gak gitu suka kebal CC ini bagus nih lunox ini sangat perlu ini guys udah pasti yang bilang tengah sih ya kita gak perlu terlalu banyak ngeroll disini untuk item nah untuk item yang paling bagus itu adalah winter udah pasti yang kedua adalah glowing one yang ketiga adalah winter glowing one sayap oke lampu itu juga bagus buku buat lunox oke buku ya buku juga bagus guys buku di urutan ketiga lah setelah winter dan juga glowing one kita ambil dia dulu oke cukup bagus kita langsung naik slot kita lihat hero nya Bennett kita bisa pake nih nah udah slot 8 baru ngeroll guys kagura popol kita butuh jasi kalau sudah seperti ini maka kita akan masuk dia ini itemnya akan masuk di kajak gua dapet oh udah kita udah bisa pindah sekarang deh kasih kepada audit dulu oke boleh ini valencina udah pasti ya nah ini dia ya cukup bagus sudah nah ini kita coba lihat ya ini kan ini kan gak kita butuh nih ini ganti lunox ini ganti jaz kalau gak dapet blessing ininya kita bisa ganti hero yang lain guys dua ini elementalis mungkin akan masuk sih disitu ya masuk kagura gua wah ini ini enak banget kenapa posisi dempet untung dipulangkan guys kalau gak kaguran banyak banget nah untung dipulangkan dia ya nah kenapa pake posisi dempet karena gua usah lengkapkan ya main mage itu di mid game paling bagus posisi dempet musuhnya hero nya belum banyak karena ketika musuhnya datang semua itu payung kagura kita kenannya lebih banyak jangan gini lu jangan gini ini taruh sini ini taruh sini nah jangan seperti ini guys kita seperti ini aja ya yang pertama supaya kagura kita lebih terlindungi tapi ya lu harus lihat juga kalau ada yang main luoi harus dipindah nah ini udah ada yang main luoi ya kita mungkin akan tetap stay posisi seperti ini sekali dulu kalau gak bagus baru kita ganti supaya ini musuhnya datang semua itu payung kagura kita kenal lebih banyak lu bayangin lu kalau taruh disini satu disitu itu musuhnya tersebar jadi payung kagura kita tidak kena banyak jadi tidak efektif ya guys ya semoga kalian bisa mengerti lah kenapa gua kagak ngerol lancelot bitang 3 ini mungkin gua harus butuh lunox biar bisa ngeburst dia ya untuk sekarang mungkin belum bisa guys karena dia udah duo blazing juga lihat dia gak bisa regen mana dia gak bisa regen mana cuy tapi kagura gua mati yang itu nice try lah kalau begitu ya kita harus butuh kaguranya survive sampai akhir gak apa-apa gak apa-apa ya gak ada masalah kita tinggal mencari lunox sama gord udah enak banget nah kalau kalian dapat blazing mage maka kalian bisa menggunakan gord dan juga inferno itu penting ya kita lihat disini siapa yang duluan dapat apakah gord atau lunoxnya oke dia saling berbaku hantam dan kalah ini gak perlu popol bitang 2 boleh kenapa lu splashing gitu gua bisa sih langsung gas 6 mystic cuman ini gak perlu tigril simpan palencina 1 lunox 1 apakah ada jazznya sekarang yak sekarang saatnya guys ini kita akan pindah langsung seperti itu aduh tadi popolnya lupa wait sabar dulu ini gua ya bener sih harus buang popol jadi gua akan masuk sekarang anjir lunox gua dibawa gak sempat sih gila guys dipaling dipaling bawa co aneh banget mungkin gua akan masuk retry dan juga sayap ya guys nah karena lunoxnya duluan dapat yaudah kita main hyper lunox warrior's blessing udah masuk sih itu yang paling bagus lah gila bintang 3 semua bintang 3 semua guys ya tuh liat dia gak bisa ngeskill oh gua belum pindah ininya lunox gua dash lagi tapi life stillnya belum cukup besar guys ya belum cukup besar disitu it's okay kita akan mulai membuang mystic yang lain yaudah kalau gitu tigrel belum bisa dipakai deh makanya 11-12 loh guys hampir menang gua ini shieldnya doang yang tebal ya kita liat itemnya winter bagus ada lampu juga elementalis bisa diambil jadi kalau kalian dapat elementalis mungkin gak pake kajah jadi kita mengikuti apapun yang munturnya mau lah apapun yang dikasih kita akan gas elementalis disitu ini bisa dipakai buat ke kagura oke rasa gua gak jelek kagura ya kagura elementalis mana dia itu dia kemudian nah ini udah combo yang sangat cukup komplit dia dapet blessing mystic jadi akan kita kocok nantinya kita beli dulu the jazz kita seperti itu dulu posisinya eh jangan salah jangan blunder ininya pindah jangan lupa ke hero yang paling bertahan sesuai dengan yang gua bilang tadi selena gak perlu stop banget mino ya ini dapetnya god boy nah ini ini bisa nih langsung kocok sekarang aja biar blessingnya bisa lebih sesuai nanti guys anjirik belum dapet cu berarti kalau gitu elementalis gak pake lagi silahkan masuk disitu melawan sylvana hyper nah ini mungkin akan meng-counter kita karena dia tidak pake mana guys ya lunox gua dah sedepan disitu langsung kita burst begitu saja nah ini enaknya ya kita disini sangat lengkap damage area punya kagura mungkin nanti pake aurora damage single burst ada lunox bisa gorge juga jadi sangat lengkap disitu guys apaan sih cok susah banget nyari lunox oh gila ini 11 hero ga ini ga 10 hero sudah ya ini banyak sih hero-hero gua ditempat dia guys gak putusun palencina aduh gua gak mau mage sih sebetul cuman kalau dia mage yaudahlah ya bahkan gak ada lho mage betul kita buang selenanya kita gak pake selenap lagi berarti kita gak pake aurora lagi kira-kira seperti itu ya kita masuk palentina elementalis disitu woy ini butuh gore co inferno co hmm belum itu dia yang kita butuhkan ya kalau sudah dapat gore begini tinggal inferno doang berarti wah aduh buang ke aja cuy oke kita akan transisi abis ini guys nih kalian perhatikan aja cara gua main ya berarti kita gak bisa farming blazing lagi blazing kita sudah lengkap disitu gord gua langsung di lock di awal main posisinya agak salah ini akan pindah sih abis ini sih gord mage ini nice di burst begitu saja wah tapi hero nya banyak banget guys di arah marksman kita gak ada winter sangat disayangkan ya berarti odetnya gak perlu lagi palentina nah ini hypernya banyak nih karena sudah seperti ini kita harus langsung menggunakan posisi pencar ya sudah masuk light game guys baru kita pakai posisi pencar posisi pencarnya seperti ada link 2 harus diperhatikan juga itu jangan blunder wins rasa gua seperti ini posisi yang bagus ya untuk ini kita masuk dulu kita butuh inferno nya guys tapi lunox akan masuk karena dia astro wuh dapet gord disini lumayan kita ada angel juga ini bisa langsung kita mirror nih nah ini titik comeback nya disini kalian harus liat ini ya popol bentar ya gua mikir ya ini dibuang nih 5 elementalis night sword 6 elementalis tapi gua tetep butuh inferno 1 harus night sword sih mungkin popol tidak akan berguna dulu ya buku ini bagus buat lunox glowing one the best bang ya tapi gak apa-apa deh gak ada winter juga gak masalah lunox pintang 2 disitu let's see masuk kesitu bukunya masuk tadi dapet kayaknya dapet 1 item lagi deh kita akan gak usah dulu ini kita langsung mirror aja ininya pindah jangan lupa karena sekarang hyper nya ke gord ya gord mage tapi belum ada inferno oh shit woy belum ada inferno woy tamus tamus berarti harus bomb popol guys oke kita sementara akan matikan dulu mystic nya disitu rasa gua gak apa-apa lah ya kalo dapet slot bisa nama elementalis itu kombo lengkapnya ya jadi kita harus bertransisi sesuai dengan hero yang kita dapat langsung liat 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 gord gua ini gord mage guys stil panannya hilang langsung bos arlord bita 3 menghilang begitu saja keluar keluar kita laser lagi ya jadi kombo ini punya banyak hyper sesuai dengan gua bilang tadi valentina elementalis lunox hyper astro elementalis juga ada gord mage mungkin kalo ada item lagi kalgura bisa kita kasih juga ya ini kan kita buang nih 6 elementalis gila dapet terus valentnya padahal gua gak expect bisa dapet valent banyak ya ini udah naks sih guys ini harusnya last match sih tuh cepat kan menangnya kan bahkan kita double kill double kill langsung disitu guys ya nah jadi sepertinya gimana caranya push rank dengan sangat gampang di meta sekarang kalian bisa lihat sendiri bener-bener 2 hari doang gua bener-bener jamin guys ya kalian pake kombo dan commander ini 2 hari doang dari epic ke mythic pasti bisa guys ya jadi kalian langsung aja coba ini bener-bener kombo terkuat dan commander terbaik di meta sekarang guys ya nomor 1 nih nah jadi video gua sampai disitu dulu guys ya bagi kalian yang suka dengan videonya jangan lupa untuk di like comment, share, dan di subscribe oke thank you semuanya terima kasih ya Terima kasih.